Vaksin Indovac produksi PT. Biofarma resmi diluncurkan pada Kamis 13 Oktober 2022. Vaksin ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Bandung, Jawa Barat. Jokowi berharap Indonesia bisa mandiri dalam masalah vaksin. Ia mengungkap peluncuran vaksin Indovac merupakan kerja keras SDM UDA Indonesia. Selain itu produksinya juga disebut bisa mencapai 120 juta dosis vaksin. Memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang satu setengah tahun juga diam, nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunari Sadikin untuk mendorong produksi vaksin PT. Biofarma. Sehingga nantinya diharapkan revenue yang semakin besar untuk Indonesia. Sebagai informasi, Indovac merupakan vaksin COVID-19 pertama yang diproduksi di dalam negeri. Produksi vaksin ini juga sudah mendapat Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat dan resmi dikeluarkan pada 24 September 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!